Ayo dong, maksimum, wah 3, wah 3 guys, mati kita Halo guys, kembali lagi bersama gue, Kiddy Borzan Dan hari ini gue bermain Dark Souls Board Game Yes, dan karena gue biasanya main Dark Souls itu tidak bisa, tidak tamat-tamat, susah Jadi kita mau coba yang board game guys, mau coba yang board game dan gue mau coba yang campaign kan Ini Dark Souls 1, jadi ada campaign di board game ini, kalian bayangin ada campaign Dan sebelum itu gue akan milih karakter dari 5 karakter dan gue pilih warrior Ya, gue pilih warrior Dan disini udah ada setup-setupnya, kita bakal ngelawan siapa Dan ada ceritanya, ini ada rulesnya juga Dan semua sudah tersedia, gue baru main di tabletop simulator yang gue baru beli beberapa hari kemarin Karena gue suck at the game, the real game Jadi gue coba di board game Siapa tau gue jago juga kan di board game Siapa tau gue bisa menang di board game Cuman karena versi campaign ini agak lebih susah Jadi ini bukunya kan bisa kalian flip Ini ada peraturan-peraturannya, gimana cara setupnya Semua udah bisa Dan sebelum itu mari kita baca dulu introductionnya Welcome to Dark Souls campaign This is supplementary rules set for Dark Souls the board game For those who wish to play through a more intensive Dark Souls board game experience With more gradual progression of karakter stats and equipment This section explains how to set up full campaign design to last over multiple game session Jadi ini kemungkinan gamenya bakal lama ya Tergantung gue secepat apa kali ini sessionnya Dan seberapa hokinya gue emang kesesan encounter-encounter ya Lalu campaign play within Dark Souls the board game Resolve Eh resolve, ya Revolve around Various canaries that mirror confrontation from Dark Souls video game series Okay, hampir sama kayak Dark Souls video game seriesnya Campaign are meant to be played from start to finish in the recommended order Okay Although they don't need to play in a single session Okay So spark equipment and character level game will be kept for the whole campaign Unless they are spent or lost during the playthrough Okay Jadi setiap source yang gue dapet Sparks, equipment, sama kart level itu Terus Apa ya Terus gue cap Sampai gue Mati Atau Kalah dalam playthrough-nya Jadi Ntar Rules-rules dan segala macem Ntar gue Jelasin Sambil kita Main Nanti jadi kalian bisa mengerti sendiri Gimana cara mainnya Dan Ini Ntar kita disuruh setup dulu nih Setup dulu Jadi setup Setupnya itu sesuai sama Ntar sesuai sama Yang disuruh sama campaign-nya Yang session 1 ya Kalau salah tadi Dan ini Semua ada upgrade-upgradenya Ntar gue kasih tau Jadi Ini kan ada upgrade-nya nih Strength, Dexterity, Intelligence sama Fate Jadi ini base-nya Base kita currency Lalu ada tier 1, tier 2, tier 3 Untuk upgrade dari base ke tier 1 itu Kalian harus Spend 4 souls Oke 4 souls Kalau biasanya gue main kemarin Gue ada iseng main sedikit kan Sebentar doang Gue bikin Rules gue base tier-nya Soalnya gue gak ikutin campaign sebelumnya Gue main asal doang Cuma tes Gue udah mengerti gamenya atau belum Jadi ini Lebih susah lagi 4 souls 8 souls 16 souls Bahkan kalian bisa ke tier 4 Yang sebenernya gak ada tuh tier 4 Jadi Anggap aja Kalau kalian Upgrade ke tier 4 Itu 40 semuanya Tapi mahal banget 20 souls Gue gak tau Gue butuh atau enggak Jadi Kita susun dulu ya Ntar sesuai ini Ntar kalian bisa Kalian bisa baca sendiri Kalau kalian punya tabletop simulator ya Tapi kalau bagi kalian yang gak tau Main board gamenya Mungkin seharusnya Kalian abis nonton ini Lumayan mengerti Gak begitu susah Gue pun Masih Ada yang Mungkin gue pertanya-tanyakan nanti Kalau misalnya ini As you kill boss New bonfire Arate opening new areas To explore the campaign And made the party Run set of spark Mau kan Kalau bisa sepakai abis Kita kalah Oke The final boss Scenario Oke The campaign and made the party Run of spark Or the final boss Of Scenario Is defeat Tid Oke Kalau kita ngalahin final boss Berarti kita udah menang Atau udah Game nya udah kelar Dan ini Reborn fire Spark itu ini Jadi kita set dulu Karena gue main sendiri Aduh Aduh Gue lupa lock Gue lupa lock guys Maaf maaf Gue get back dulu Jadi gue lock dulu Supaya Dia gak move Dia gak move Gue disini Blacksmith andre nya Disini kan Blacksmith andre nya disini Lock Fire keepernya disini Lock Kita lock dulu yang Sausnya gak move ya Bonfire sausnya gak move Bonfire Cuman atasnya doang Yang move Nah Kita set ke 5 Karena kita main sendiri Jadi 5 Lalu kita dapat Khusus Bentar Kita dikasih Ini gak sih 16 Iya kan Pokoknya Intinya kalau main solo Setau gue Dikasih 16 souls Gila Susah kali coy Susah kali coy Oke Kita mulai Degangan Campaign nya Darksoul 1 Although It is but Your first journey The path of the Chosen undead Is most rich One By no means Simple It will take you Through the Runestead street And haunted Watchtower Of the undead Berk Over the Oldstone bridge To send Fortress And finally To the Manifesian City of Anor Londo Seed of Green Lord of Sunlight Oke Gue pernah main Darksoul 1 Cuman Udah pernah tamat juga Cuman gue Selesainnya Pake cheat guys Karena gue penasaran Aja sama ceritanya Karena jujur Ceritanya oke Maksud gue Keren Dan gue Kan gak punya Banyak waktu Dan mulang-mulang terus Gue gak jago Jadi gue Lanjut terus Walaupun Ya pake cheat nya juga Gue bakal Main terus Sampai gue Mengerti boss nya Baru gue Turn off Cheap nya Gue lawan lagi Gitu sih This will not be An easy undertaking And enemies Will be Will befall you At every step Along the way Oke From your first moment Inside the underbark You will be Assault By rank of Hollow soldier And minus zombie Oke Hollow soldier Men minus zombie And your only Reward for Defeating them Will be face The gargle That stand Virgil Or for the next Destination On your path If you prevail You will find That the same Is also true Of sand vaulters Oke The ancient Proving grounds Of the gods Where mighty titanite Emang ada titanite Demons ya Oh ada Ada titanite Demons Doong What the hell Oke Ram and list Among the numerous Traps pitfall Oke Finally If you should Survive To reach Underrondo You must Prepare for Battle as never Before Waiting you There are two The mighty opponent You might Face Dragon Slayer On strain Oke And Asics equationers Move Oke This will be Your final challenge It will One show Release Oke Gue tau nih Yang terakhir nih Ini lawan dua boss Ini Gue pernah Gue masih inget Boss-boss Beberapa boss-boss ini Di Gue pernah lewati Mereka di Dark Souls 1 Ini boss Khusus ini Bossnya dua Dua Sekaligus Kita bakal Face Jadi Kita siapin Dulu ya Pertama Kita bakal Section 1 Kita burn fire Tail Level 1 Account Level 1 E-counter Juga Ada 2 Level 1 Level 2 E-counter Sama Gargoylenya Dua Oke Kita siapin Dulu nih Ini preparingnya Dulu Cara preparenya Begini Ini kan Gargoyle Gargoyle Ada dua Gargoyle Kita siapin Bentar Loading nih Ini Gargoyle Satu Oke Bentar Gargoylenya Cuman Satu Disini Ini Ada item Ada hit Up Cuman Satu Doang Abis Wah Emang Bentar Gargoylenya Bukannya dua Padahal Gargoylenya Wah Ini Gua harus duplikat Lagi Gitu Duplikat Gargoyle Minibossnya Ada dua Ini The party Receive Gargoyle Taser Only If They Divide Two Gargoyle Both Counter Back To Back Oke Kalau Misalnya Kita Kalah Sama Ini Oke Ini Harus Dua Gargoyle Udah Punya Gua Udah Gua Copy Dua Gargoyle Jadi Kita Punya Dua Modal Gargoylenya Lalu Ini Nggak usah Gua Duplikat Lalu Ini Gua Duplikat Cuman Pertama Kita Ini kan ada Hit up Hit up Bentar Kita lihat dulu Hit up Nah Ini Yang ada Lambang Api Hit up Ada Tiga Bijis Tau Gua Dan Level 1 E-counter Level 1 Yang Ini Level 12 Ini 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 Beda Ini Expansion Jadi Kita Menyalah Ini Lalu Kita Shuffle Shuffle Semuanya Kita Ambil 1 Level 1 E-counter Ada Dua Level 2 E-counter Oke Ini Satu Gargoyle Mini Bosch Gargoyle Mini Bosch Ntar Ada Bosch Tiles Sendiri Lalu Kita Ambil Ini Gua Gatau Secara Berurutan Atau Gak Usah Berurutan Kayaknya Harus Berurutan Kita Ambil Dulu Satu Ini Bukan Jangan Sampai Yang Kebalik Jadi Ini Kan Namanya Campaign Satu Jadi Langsung Satu 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 Jadi Gak Boleh Langsung Jump Ke Sini Kadang Kadang Bisa Gotar Disini Juga Masuk Masuk Aje Sebenernya Oke Dan Ada Satu Lagi Yang Namanya Fock Wall Kita Keluarin Fock Wall Butuh Satu Ini Petanda Kalau Kita Sampai Sini Ini Yang Ini Bokal Fock Wall Yang Kalau Kalian Dakhul Tau Mangan Boss Pasti Fock Of Wall Pasti Dan Level 2 Counter Kita Taruh Sini Level 1 Kita Taruh Sini Level 1 Kita Taruh Sini Dan Ini Karakter Gua Warrior Dan Lupa Dan Kita Masuk Karakter Ndulu Lagi Chillin The Bonfire Dan Ini Semua Karena Gua main Sendiri Jadi Gua Cuma Masuk Equipment Warrior Kalau Kalian Main Rame Rame Masuk Nduga Beberapa Masuk Masuk Warrior Kita Flip Dulu Ntar Yang Ini Kayaknya Pas Kedua Atau Ketiga Baru Masuk Ada Sih Instruksi Nggak Ada Kan Yang Kedua Kali Kedua Ketiga Baru Masuk Sama Transmuted Treasure Cuman Satu Diantara Ini Banyak Cuman Satu Jadi Gable Juga Sih Nggak Tau Item Item Orang Lain Jadi Kita Shuffle Dulu Dapat 16 Karena Kita Main Solo Jadi Terus Kali Beli Instead Of Satu Souls Kita Bayar Dua Jadi Mahal Sih Emang Mahal Dan Ntar Gue Jelasin Satu Per Satu Ini Buat Skill Jalannya Skill Nanti Kalo Kep Kepake Dia Tutup Begini Ini Extus Flux Buat Remove Darah Dan Stamina Ini Lucky Token Buat Re-roll Re-roll Ini Apa Dice Kalo Misalnya Jelek Re-roll Oke Karena Sudah Sekarang Kita Mulai Kita Mau Beli Treasure Sekarang Gue Beli Satu Dulu Kita Span Dua Apa Oke Itu Lebih Bagus Pada Hasil Gue Yang Pasti Tapi Bisa Pake Kan Gue Bisa Dong Sering 16 Oke Kita Eh Jangan Kita Taruh Ini Disini Ini Treasure Card Kita Eh Bukan Treasure Storage Kita Jadi Bisa Kita Pake Lagi Cuman Kita Terus Itu Aja Karena Nggak Kita Pake Lagi Juga Wah Ini Blue Dice Jadi Ini Defense Jadi Kalo Misalnya Ada Menyerang Gue Bisa Roll Both Defense Satu Blue Dice Ini Item Ini Dash Yang Paling Ada Change Buat Miss Semakin Semakin Kesini Biru Udah Oke Yang Orange Ini Udah Paling Oke Nanti Kalian Bisa Roll Lebih Banyak Lagi Roll Of Value Lalu Sekarang Kita Span Lagi Dua Span Lagi Dua Oke Robes Wow Oke Dia Lebih Bagus Daripada Kita Oke Ada Ini Oke Nih Cuman Kurang Ini Agak Text Cuman Mungkin Kita Bakal Ganti Mungkin Kita Taruh Sini Dulu Aja Ntar Gue Malas Kalo Gue Taruh Sini Ntar Gue Malas Cari Makanya Gue Taruh Situ Dulu Siapa Gue Mau Pakai Oke Ini Item Kita Khususus Oke Bentar Kita Sudah Satu Dua Tiga Oke Kurangin Dulu Oke After you make an attack That exit an enemy block Or resist value By three or more Gain one stamina Apa? After you make an attack That exit an enemy block Or resist value By three Oke Or more Gain one stamina Oh Kalo gue gebuk Di atas Blok resistnya Ini Mungkin monster stamina Boleh nih Boleh nih Ini buat Armor Oke Ini buat upgrade armor Guys Bisa kita pasang langsung aja Kalo kayak gini Pasang upgrade itu Ini ada upgrade nya Ini dua Gue bisa pasang dua Oh Gak bisa pasang Nih Kalo kalian mau liat Ini Yang ini nih Buat upgrade Jadi Ini upgrade slotnya ada dua Sedangkan ini gue gak bisa upgrade Karena upgrade slotnya nol Jadi gue gak bisa upgrade apa-apa Sayangnya Jadi kita lanjut Oke Kita buy dua lagi Kita belum ketemu Weapon yang bagus Oke Ini upgrade Upgrade weapon Dan weapon gue juga Gak ada slot Dan kalo Apa Armor yang dikasih upgrade Itu bisa dilepas Suatu saat Kalo mau Tapi kalo weapon Gak bisa dilepas Jadi kayak permanen gitu Jadi harus Harus Apa namanya Harus di plan Carefully Oke Gue bingung nih Apakah gue Rix Buat Tapi Ini 4 8 Gue butuh 12 Sedangkan Ah ini gak bisa Gak bisa Rope ini Main loh Magical Magical loh Apa Gue ambil gak ya Ambil aja deh Mau gak mau Udah telat This weapon Wah ini Weapon upgrade lagi Terus kita Spend lagi Sampai dapet item Bagus gue maunya Waduh Upgrade mulu Gak butuh Gue upgrade Tidak Oke Wah upgrade lagi dong Jelek bener deh Upgrade lagi Oke Gue butuh Ember juga tuh Bagus tuh Ember Wah ini oke nih Ini oke nih guys Wah Firelink Wah ini Ini lebih bagus Daripada ini Sumpah Ini lebih bagus Oke ini kita taruh Kita gak pake itu Kemungkinan Kita bakal usaha Buat naikin Intelligence Naik sekali Cukup Wah udah Udah oke nih Berarti kita butuh 8 Strength Ini Intelligence Oke Sekarang Karena semua Sos udah gue Spain Udah gue Well Spain Sekarang kita Lanjut Kesini Kita buka Dan kita liat Apa saja Oke ini 2 holo 3 holo soldier Oke 3 holo soldier 1 barrel Dan 1 chest Jadi kita siapin 1 chest Di Lambang ini Berarti disini 1 chest Chestnya di tengah Dan ada barrel Oke barrel Kita mau dulu Mana barrel Oke gue udah siapin Karena kita lalu Soldier Gue mau Supaya gak pinya-pinya Gue taruh Deket sini dulu Biar keliatan Oke kita butuh 3 soldier Yang Disini ada 2 nih Disini ada 2 Ntar kita masukin dulu Ini karena lamut Kita taruh sebelahnya aja Abis itu Terus ada 1 lagi soldier Disitu Oke 1 soldier disini Oke soldier Masih gak gitu Susah Oke barrel ya Barrel Ini barrel disini Kalau barrel ini Kalian gak bisa Move kesini Unless Kalau kalian mau Spend 1 stamina Atau dodge Kesini Pokoknya ntar Bakal break Jadi Baru bisa lewat Kalau belum Ini harus Spend 1 stamina Ini ya Ini kita taruh Sini dulu Biar gak menghalangi jalan Oke Sekarang kita Lawan Lawannya caranya Gini Enemies dulu Baru kita Nah sekarang Karena musuh yang Gak bisa lewatin Ini atau ini Jalan terdekat Dia Ini AI nya Kita juga yang Gerakin Jadi Ikutin lah Karena dia Jalan 1 Ke nearest Ini Bullet ini Artinya nearest player Jadi nearest player kan Udah pasti Gupah Karena gue sendiri Jadi Dia bakal Gerak 1 Kesini Semuanya Gerak 1 Dan gak bisa Nyerang Karena Kurang deket Jarak dia Cuman 0 Jarak serang dia 0 Serang dia tuh yang Yang itu Yang 0 Itu yang di kiri Jadi Sekarang giliran gue Gue bakal Gue bakal ngapain ya Ntar dia bakal kesini kan Iya Dia ntar bakal kesini Lalu ntar gue sergap Jadi gue diem aja Disini Gue idle Gue idle Karena gue tau dia bakal kesini Iya Karena gak mungkin Ini lagi kan Gak mungkin kesini Kan jaraknya lebih jauh Kalo kita kesono Jadi kita Taruh lagi Enemy turnnya Enemy turn lagi Nah enemy turnnya udah kelar Sekarang giliran gue lagi Sebagai warrior Sekarang gue bakal maju Bakal maju nih Awas nih Awas awas Kita taruh sini Oke Nah sekarang kita lawan Ganti Dua Dua hollow soldier Gue mau nyerang Pake dua stamina Dan ini titik item ini artinya Satu Kena semua yang ada di note Jadi ini Bagus banget nih battle x Buat gebukin Semua ya Dan sekarang kita Roll dua dice Item Dua dice item Kita ambil dulu Lalu Kita shuffle Dapet dua Dapet dua 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 tambah Nol Dua Lalu karena Dia punya Satu Physical damage Ini Physical armor Yang ini Magical armor Jadi kita tembus Dua kurang satu Satu Dan ini nyawa dia Nyawa dia cuman satu Jadi otomatis Mati Dua Satu mati Lalu Yang ini juga sama Karena Dua masing-masing Jadi Kena Semua mati Lalu Karena gue udah Spam move Dan Spam Fighting skill Gue udah Udah kelar Karena ngingirian Animus gue lagi Animus gue maju Ke gue Dan dia nyerang Nyerangnya Empat Oke empat Ke physical Ke physical armor Gue Ke Ya Ke physical armor Bukan magical Dan Cara rollnya gini Karena gue punya Satu armor Dan satu armor disini Physical Yang ini magical Yang sebelah sini magical Yang ini physical Jadi gue punya Change buat Roll satu Dice Biru Sama hitam Oke biru Kita keluarin Kita shuffle Lalu kita lihat Oke Tiga Dia punya serangan Valuenya Empat Empat kurang Tiga itu satu Berarti kita dapet Dice Satu Oh iya Gue lupa Ini tadi gue Pake battle axe Kan Pake dua stamina Gue lupa Ya dan Kalau misalnya ini Nyentuh Berdua nyentuh Udah gak ada Slot lagi Berarti kita mati Mulang ke bone fire Lagi Kita ngurangin Spark lagi Satu Makanya kita gak boleh Mati Sebisa mungkin Dan Oke Sekarang turn gue Karena Turn gue Gue bisa ilangin Dua stamina gue Ilangin dua stamina Jadi Stamina gue Nolnya Masih belum Ngepake Jadi setiap turn Setiap turn itu Gue bakal Apa Ilangin stamina gue By dua Dua itu Dua kotak Oke sekarang kita roll Kita mau nyerang Dengan Nol stamina ya Dengan nol stamina Ini gratis Ini gue pake yang free Nol stamina Roll dua dice Kita dapet dua Of course Mati dua Kurang satu Oke mati Mati dan finish Gue dapet Dua Dua Sows Dan Sekarang kita Buka chestnya Buka chestnya Dan dapet Dua free treasure Aduh Ke flip Dua free treasure Oke Oke kita dapet Heal aids Oke ini gue bingung Bisa heal diri gue sendiri Atau enggak Karena one character Routine range Gain one stamina And one health Kan lumayan nih Kita pake aja disini Dan ini magical Magical Great weapon Great magic weapon Ini lumayan nih Kita bisa deal magical Damage Bahkan Ini gue gak tau dua Maksudnya dia roll Dia pake stamina dua kan Ini gue gak ngerti pakenya tapi Jadi kita gak Gak pake Gak mungkin pake ya Dan karena gue udah finish encounternya Udah dapet dua souls Semuanya ke replenish Lagi Jadi Simple Oke sekarang Sekarang kita Move ke Next Objective Ini kan udah kelan nih Jadi kebuka Next objective Kita liat Oke Dia punya Satu crossbow Oke Crossbow hollow Sama dua Dua soldier Dua soldier Dimana nih Oke disini Dua soldier disini Ntar Dua soldier disini Lalu satu crossbow disana Oke kita simpen dulu Crossbow nya di Crossbow nya disini Oke Wah jauh kali dia Mantep nih Oke Gue Bentar Ini karena disini Gue pengen bisa ke bukit loh Gue bisa ke bukit sumpah Mana nih Crossbow low Ini sorry ya Gue agak pilek Jadi agak ini Gue bisa pilih Di antara tiga entry ini Karena Ini kan normal note Yang bunyi ini normal note Gue gak bisa spawn di Kayak Merah-merah kayak gini Gue bisa spawn di antara tiga ini Karena entry Gue mau spawn disini Gue mau Ini Alasin dulu Gue mau spawn disini Biar dia Antar kesini Atau kesini Sama aja Karena Dia bakal Ngincer gue Pasti ini All soldier Dan ini Ini apa namanya Dia bakal Nembak gue Freely Sebenernya gue mau Incer dia Cuman karena Axe gue bisa attack Semuanya Gue bisa ancurin ini Dalam beberapa saat Oke Sekarang Enemy's turn Oke enemy's turn Kita pindahin Kesini Dia mendekati kita Dia mau mencegat kita Tapi Enter dia disitu Lalu Gerakan crossbow ini Dia Dia menjauh dari player Selama satu Oke Dia menjauh player Dia kesini Karena dia tau Ini bisa ngejar dia Jadi Dia ini Lalu di attack Tiga magical Ini lambang kayak gini Magical Tiga Jadi kita liat magical Kita Defense nya ada Cuman satu Satu Dice Black ini Ntar dia Dia Dodge ratingnya satu Wah Susah nih Dodge rating mah Kalau kita nge-dodge Gak bisa Jadi kita Mau gak mau Roll satu Oke Kita cuma berhasil Defense Satu Dari Tiga Tiga kurang satu Dua Berarti kita akan Kena dua damage Makanya gua Agak ini nih Agak harus mengejar Crossbow Jadi kita Spend satu move Tambah satu lagi Satu kan free Dua Consume satu stamina Tiga Consume dua stamina Nah oke Consume dua stamina Lalu kita serang Si crossbow ini Oh iya Oh gua lupa guys Gua lupa Gua lupa Kalau ini ada trap Ini ada trap guys Bentar Trap itu seperti ini Trap itu Ada Di setiap Bentar Mana nih Ini bukan normal Dia ada di setiap Normal notes Yang tidak Dekat dengan entry Jadi Ini gak boleh 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 Jadi sisanya boleh Nah ini ada nih Bahkan Mana nih Trap Oke Enemies gak Gak trigger Apa namanya Trap Oke Re-lord dulu Gua Gimana ya Gua harus lewatin Trap ini Bahkan buat Ngelewatin dia Wah ini kuasnya gede banget Ini Oke Kalau kayak gini Gua injek nih ya Gua injek Kan ini kan free kan Ini free Bentar-bentar kita ulang dulu Gua lupa Oke Sekarang kita bakal Disuruh roll Nah ini ada damage Satu Dan Dodge ratingnya Dua Dodge rating Sekarang kita Dodge-dodge Kita cuman Satu dice Oke Dodge kita cuman Satu dice Oke Pas Dua 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 Mana Tadi Eh salah Dua Dua Pas lah ya Dua Ke dodge Eh nggak Nol Dua Dua kurang dua Nol Kena satu Oke gua kena satu Kena satu Gua damage nya Kena satu Oke Karena Kalau tiga mungkin Gua bisa lah ya Dan gua spend Satu stamina Tadi Dan spend Dua stamina Spend Dua stamina ya Gua lupa Oke Spend Dua stamina Lalu Kita buka Nah kalau kayak gini Kagak Kagak ada Kagak ada Trap Jadi aman Sekarang kita bunuh dia Kita coba Dua Pake dua Dadu hitam Ini dia Oke Tiga Oke Tiga tag Berarti Tiga Mana nih Oh ini ada barrel ya Gua lupa Oke Masukin barrel sini Tiga ya Berarti serang dia Tiga Ke physical Sedangkan armor dia Satu Tiga kurang satu Dua Oke mati dia Nyawa dia cuman satu Oke mati Sekarang Giriran Musuh Oke Giriran musuh Musuh bakal Ngincer kita ke Kesini ya Oke Dia bakal ngincer kita kesini Karena dia movingnya udah kelar Udah kelar Dan ini karena Gua Gak mau injek dia Karena ada trap Jadi gua Lure mereka kesini Lure mereka kesitu Lalu mereka ngejar Giriran enemy's turn Enemy's turn kelar Giriran gua Bas mereka Oke Ini karena Stamina ke restore Restore 2 Per turn Dan mana Gua pake yang Ini Semuanya Langsung Oke Langsung kita roll Aduh Masuk lagi satunya Masuk lagi satunya Oke kita roll ulang Oke Dua 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 kurang satu armor Tinggal satu Satu kurang satu Oke mati semua Mati semua Gua attack Gila sih OPSL Kapak gua Dan semuanya Sudah kelar Account Gua dapet Dua lagi Ini Repernish Dapet dua lagi Gua bisa Spend ya Bisa spend Lagi buat Beli ini Bentar Empat ya Oh ya kita balik dulu Kita balik dulu dah Balik dulu kita Nah kita balik Lalu kita Ke firekeeper nih Gua pengen Naikin Intelligent gua Jadi Tambah satu Karena empat costnya Kita kurangin Empat Abis Aduh Empat Abis Lalu Ini kita Ganti armornya Kesini Yes Firelink armor Lebih better Dan Oke sekarang Gua bisa masukin Slot Slot Upgrade Ntar kita masukin dulu Gini After you make an attack Dead exit An enemy block Oke resist value 3 Gain 1 stamina Jadi Intinya Kalau Damage value gua Pure Kurang armor Udah 3 Atau di atas 3 Gua gain stamina Mantap Oke Sekarang Setelah gua udah Itu Kita Setup dulu Ini Tadi kan Udah kelar Jadi kita Kita taruh sini Kembalikan Sekarang kita Buka Ini encounter yang kedua Oke Dia cuman ada Satu Musuh disini Satu musuh Itu Si Hollow lagi Last Hollow Soldier Kan Eh Itu Last Hollow Soldier Bukan sih Bukan ya Wah ini sentinel Wah ini sentinel Wah ini sentinel Boys Oke tombstone Disini Barrel disini Ini gak trap ya Ini bukan trap Dan sentinel Kayaknya itu Iya sentinel guys Gua belum pernah lawan sentinel Gua belum pernah lawan sentinel Oke sentinel Kita keluarin Sentinel nih Wah Big as dude Oke disini dia Di ujung Wah mantep nih Oke kita taruh disini Biar gak menghalangi Dan sekarang Kita lawan Sentinel Gua mau Dia gerak berapa Dia gerak berapa sih Coba liat Dia gerak satu doang Oke berat dia Jadi kita taruh sini Dia ngembang kecap Secepat itu Oke kita lanjut On sentinel Dia punya dua armor Range dia Satu blok Wah ini Kena ini Kalau gitu kita taruh sini Karena jangan taruh situ Dia pasti Dia Dia bukan 0 Kalau 0 Dia harus deket ke kita Harus sama 0 Kalau 1 Dia disini aja Dia bisa nyerang kita Oke Karena dia gak bisa lewatin Tombstone Pasti dia kesini Pasti dia kesitu Dia gak bisa nyerang kita Serang dia 6 Mantep Dodge Tapi dodge Dia cuma satu Tapi gue bukan dodge Typical player nih Kalau dodge ini Lumayan loh Dan oke Sekarang kita Kita harus Langsung sih Abisin 2 stamina Abisin 1 stamina Abisin 1 stamina Buat nyerang dia Dengan Cost Dikit doang Cost 0 Jadi kita gak Roll apa-apa Lalu kita Ini Roll 2 dice Wah 1 doang Miss Guys Satu doang Gak 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 Kerasa Gak Kerasa Cuman 2 Gila Oh dia ada efek push Ini Efeknya ini Efek push Jadi dia push kita Sekali Dari hadapan dia Lalu dia damage Kita 6 6 Physical damage Jadi kita Roll 2 blue dice Untung ya 2 blue dice Physical damage 2 blue dice Blue dice Blue dice ini ada Lumayan Coba kita liat Bisa dapet 6 kita bahkan Oke kita 4 4 4 kurang Berapa sih Sentinel Sentinel 6 kurang 4 itu 2 Jadi kita dapet 2 Dapet 2 health Dan kita sekarang Lanjut lagi Kiraan kita Kita maju lagi Kesini Kita serang Serang Oke 2 Black dice Oke 2 lagi Wah ini mah Susah guys Sentinel Aduh Maksimum Wah 3 Wah 3 guys Mati kita Nah kalo kayak gini Gua mati Ntar dia reset lagi Gua mati Gua mati dong Karena gua gak ada spark Jadi gak ada yang tertinggal Disana Dan ini Berkurang Jadi 4 Dan ini Reset semua Ini reset Ceks gak bakal reset Ini Ntar reset lagi Lalu ini Reset juga nih Oke reset Sentinel Bang Bang Gila Sentinel sih Asuh Emang Oke Sekarang gua Bakal Encounter lagi Mereka Dan Skip forward Sampai gua bunuh Sentinel Oke Oke guys Gua dapet Kukris Dan Morningstar Morningstar nya Gua pengen pake Cuman Masih Belum Bisa Karena Fate gua Kurang Jadi Mungkin gua Tabung aja Kukris Mungkin gua juga Mau pake Ganti Healing It Mungkin ya Ini Satu Health doang Nih Soalnya Lumayan nih Bisa heal kita sendiri Kan Lumayan Dan Bentar Kita Mana nih Ini gua tadi ganti Karena gua Selesainnya Selesain ini Dapet 4 Jadi gua beli 2 Jadi Pas Dan gua mau Launch Sentinel lagi Kayaknya gak tau Gua kayaknya Rest di bonfire lagi Rest di bonfire Dan reset Sampai gua Sampai gua Kebeli lah Ini Tier 2 Kayaknya Gatau sih Cobanya kita liat Oke Karena gua bisa Beli spark 2 Beli spark 2 kan Karena gua main sendiri Jadi 2 doang Gua bisa spend Jadi gua bisa upgrade Dan Ini lagi Kita beli lagi 2 Terus kita beli lagi Jadi Kayaknya balik modal sih Kalau kalian kayak gini terus Balik modal Karena limit gua 5 Jadi udah gak bisa Overboard lagi Dan gua bakal Grinding lagi Sampai Gua dapet Ini Apa Dapet Dapet Bisa Pake morningstar Jadi skuy Dan Sudah Gua grinding terus Selama Selama berapa roundnya Jadi gua Ternyata balik modal guys Jadi kalian Spend Spar Ntar kalian ambil lagi Karena Ini ada 2 counter Masing-masing 2 2 tambah 2 4 kan 4 Terus gua beli Gua habisin semua Dapet 2 spark Ulang lagi Ulang terus Sampai dapet Ini 14 Dan Setelah gua grinding Gua Pake fade Eh Fade nya gua naikin Eh Itu butuh apa sih Fate kan 19 Berarti kita naikin Naikin 1 Kurangin 4 Lalu Naikin 1 lagi Buat pake ya Naikin 1 lagi Itu 8 Berarti tinggal 2 Gua butuh Grinding deket lagi Buat Dexterity Eh enggak Strength udah kan Strength 16 Fit Oke Udah Udah bisa Yes Sekarang kita bisa pake Morningstar Morningstar nya Bisa dipakein Upgrade Dan punya Magical Defense Mantep Apakah gua mau pakein Enggak dulu kali ya Enggak dulu deh Sekarang gua punya Ini 2 Berarti gua Beli 1 lagi Wih FEG Shield FEG Shield Oke Ini oke sih Sebenernya Ini oke Kalian liat Ada 1 Butuh gak sih Enggak butuh sih FEG Shield Enggak butuh Oke sekarang kita punya Dodge Value Tidak ada Oke Seperti biasa Tidak ada Dodge Value Dan gua Sekarang Karena udah spend Kita 5 Spark Udah cukup Udah cukup Branding nya Sekarang kita Lawan ulang Sentinel Sentinel Ulang Sentinel Kita taruh disini Oke ini dia Sentinel Oke Sentinel Kita taruh disini aja Biar bisa ngeliat Value nya Lalu Ini dia Kita mulai dari 10 ya Ulang Dia muncul disini Lalu Fight Let's go Dia mulai dulu 1 Dan sekarang Gilean kita Kita spend Spend 1 2 Spend 2 Spend 1 free move Dan 1 stamina Dan kita attack 3 langsung 3 Tidak ada 3 stamina 1 2 3 Oke Dan 2 dadu Oke Oke 3 3 3 kurang 2 3 kurang 3 kurang 2 1 Jadi kita damage nya 9 Oke Tapi belum enough Dia tabrak kita lagi 6 ya Mana sih 6 6 Dan Sekarang Kita liat 6 Kita udah bisa roll 2 biru ya Ya 2 biru Dia tadi juga 2 biru sih Sebenernya Oke Wah Aduh 6 kurang 2 4 Kita dapet 4 damage Wah Anda si G Aduh Atau gue pake lucky token ya Atau gue pake lucky token ya Jangan deh Ini Karena Remove Kita Switch dulu Switch dulu Ke heal aid Lalu kita cabut Free move 1 Free Stamina 1 Oke Terus Eh gak bisa Jangan disitu Salah Salah Kan kita ketabrak kesini kan Terus kita Mundur kesini Free move Lalu kesini 1 Jadi kita makan 1 stamina Lalu kita pake Ke diri kita Remove Remove 1 stamina Dan 1 health Dan sekarang Giliran Dia Oke Dia maju kesini 1 Tapi Out of reach Dan kita mesti cabut Kita kesini Ancurin Ancurin Kita hancurin Makan 1 stamina Lalu kita Oh iya Kan kita Ini ya Apa Hilangin 2 tadi ya Hilangin 2 berarti Anggap aja 1 doang Aduh Anggap aja 1 Lalu Kita kesini Makan 1 lagi Oke Sekarang kita Pakai Heal 8 Yang bakal Hilangin 1 stamina Dan 1 health Nah ini Kita bisa 1 Gue bakal repeat Proses terus Sampai Semuanya kelan Oke Oke guys Gue mati Aduh Gila lawannya Susah banget Sentinel Bangke Ulang lagi Gue Aduh Oke Kayaknya gue Refarming lagi Refarming Ampe gila Jadi See you In the bit Oke Setelah farming Dan Udah selesai nih Gue ada Banyak kali Puter-puter Terus Jadi gue Skip terus Aja Dan gue ada 20 sekarang Which is Gue bakal Beliin semua Buat item Ini gue dapet Soulstream nih Wah Gila Wah ini the best nih Soulstream Magical Wah ini sih Cocok sih Buat lawan dia Magical dia cuma Satu Magical damage dia Iya Cocok nih Gue bisa lawan Sentinel dengan Easy Kayaknya Soulstream Tapi butuh Intelligence sih Oh Nengkin sekali lagi Bisa Gimana ya Kita gak pake Healing aid deh Kalo gitu Healing aid Kita taro saja Sudah kita pake Soulstream Tapi untuk pake Gue harus Spend 8 Spend 8 Lalu naikin Intelligence gue Dan Inilah Soulstream Dan Lagi ini Gue punya 10 lagi Kita beli 2 kartu Wah ini bentar Ini lebih Wah ini lebih bagus lagi Base nya Woy Lebih bagus lagi Cuy Oke Wah ini lebih bagus lagi Ini sumpah Great Ini reinforce club Coba kita bandingin Ini sama aja nih Iya ini sama aja Gak pake Maze ini loh Bagus nih Tambah 1 Value nya tambah 1 Oke 21 sama 28 21 Wah gue harus naikin 28 Wah Masa grinding lagi Masa grinding lagi Tapi ini gue mau pake sih Ini gue mau pake Oke Sekarang kita pake ini dulu Soulstream Sekarang kita lawan Sentinel lagi Soulstream ini One handed One handed Jadi bisa lah ya Selesai bisa Oke Let's go Kita mulai aja Disini Disini ya Oke Sekarang Kita reset 10 ya Oke Dia maju 1 Lalu Itu Targetnya berapa sih Targetnya Oh Aduh 3 3 Oke gue bisa Mundur Mundur ke sini 1 2 3 Disini pun kenta guys Soulstream Oke gue 1 legendary die Kita minggirin dulu 1 legendary die Die Dan textnya 4 Oke I can do that Oke 4 ya Karena magic Dia cacat guys Jadi 3 Oke Kita serang Dia magic Magic dia cuman 1 Armalnya 3 Kurang 1 1 2 Wah Kelemahan dia magic guys Oke Sekarang dia kesini Mendekati kita Tapi kita no problem Kita habisin 1 stamina disini Habisin 1 stamina disitu Mana 1 stamina Dan 1 stamina lagi disini Terus kita pake Apa ya Yang ini aja nih Pake 2 stamina Buat yang biru Yang biru Karena kalo kita pake Kebanyakan mati kita Yang biru ya Let's go Please dapet 2 Oke 1 Kita kurangin dia 1 Lalu dia maju 1 Oke Udah End turn Kita replenish 2 Oke Pas Replenish 2 Ganti dulu Gue tau dia bakal Nyerang kita Kayaknya Karena Ya in case lah ya Oke Dia sini lagi Bentar Dia terus dia nyerang kita 6 Tapi dia Nggak dorong kita Karena nggak cukup Tapi dia bisa serang kita 6 Jadi Roll dadu biru Roll dadu biru Let's go Wah 2 Ini mah mati Masih Oke Kita re-roll Pake lucky token Kita re-roll Yang ini aja Please 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 Oke 3 3 Dan Kita pake Estus flash aja Karena Mau mati kita Mau mati Oke Bentar Gue masukin dulu Oke Masukin dulu Estus flash Sekarang kita mau mati Jadi kita pake Sekarang kita Menjauh ya Seharusnya menjauh sih Lebih enak Menjauh Atau kita pukul aja ya Tapi morning star Morning star Maksimum 6 sih Tapi soul stream ini loh Gila Kita pake Kita pake Gepuk morning star aja lah ya Karena deket Morning star Let's go Morning star Kita gebuk Cuman 3 Oke 3 3 Stamina Oke Sekarang kita roll Oke 4 Serangan ya Oke 4 Kurang 2 2 Kayaknya Tinggal 5 Oke Ntar dihapus kita Lalu Dapet 6 damage Kita roll ini lagi Please Please Oke 3 Kita dapet 3 damage Oke Gue mau pake Yang 4 Mau pake Yang 4 Semoga dapet Ini ya At least 3 loh At least Please Please Semoga dapet 3 Semoga dapet 3 Let's go Dapet 3 4 Yes Oke 4 4 Kurang 3 Dia mati Oke Dia mati Dan Out of the world Mati dia Yes Oke Wah GGWP Da Emang Wah Gila Udah mau mati Gila Sekarat Sekarat Bangke Bangke Emang Gue harus Masukin dulu Sabar Beresin dulu Wah Gila Dah Untung Kelemahan dia Magical Guys Kelemahan dia Magical Dan gue dapet Dapet 2 Ini kenapa 6 ya Bukannya 0 ya Ini kita nolin dulu Setelah gue Gue coba Ada 0 Oke Kita dapet 2 ya Disini Dan Ini dia Gue pengen lawan boss Lawan boss Ini sebenernya gue harus ada ember token Ember token ini lumayan loh Kalau ada ember token Dan Oke Sekarang kita lawan boss Boss itu gini Simple Karena ini mini boss Kita set dulu Dan ini dia Tail boss nya Ntar gue set dulu Disini Oke Tunggu Oke pas Lock Dan Ada gargoyle 2 ya Ada gargoyle 2 Tunggu gitu Gendain Gargoyle 1 Disini Gue gak tau Lawan 2 sekaligus Atau Satu doang ya Sabar Oke Before Kita maju Kita lagi Gak ada Apa namanya Extus Flex lagi Dan gak ada Token ya Gak ada token Cuman ada ini Kalau kita mati Kita bakal ngulang lagi Which is Ya gak apa-apa Sekarang gue Bakal maju Gini Lawan boss nya Agak ini ya Jadi kita set dulu Ini kan 26 ya Berarti nyawa dia 26 Ya itu 26 Dan Sebenernya ini gak usah 2 Jadi kita delete ya Kita delete Dan Sebenernya Ya tinggal gitulah Jadi ini ada 5 Dan dia pake 4 kartu Dari 5 ini Jadi ada Kartu yang hit up Sama yang Bukan hit up tadi Dari 5 ini Kita shuffle Ambil 4 Oke Ambil 4 Ini gak kepake Terus ini kita Shuffle lagi ulang Lalu ini kita Satuin Eh gak Kita bisa liat Karena kita ada Gravestone Mana Gravestone Gravestone ada Satu doang ya Satu Ada satu Doang Iya Jadi kita bisa liat Satu Kita bisa liat Satu doang Move dia Ini Move nya Wah Dia ada move Magical guys Ada move Magical Dan itu Wah Gila sih Ini tapi dia Gak move Electric Bed Oke Karena kita udah liat Satu Kita group Oke udah di group Loh kok ini Oh hitam Oke Jadi itu dia Move nya Begini Kita taruh sini dulu Blankfield kita Kita bakal Lohan Gargoyle guys Oke Sekarang gue bisa pilih Dimananya Gue pilih Di depan Aja ya Gue pilih Di Sini deh Biar dia Move nya Agak ini Jauh Oke kita liat Ini Oke yang ini Dia move nya Satu Dan ada Effect push Dan Empat damage Weak point nya Di belakang Jadi dia serang Depan sama Kiri dia Oke guys Dan Setelah gue udah Farming Farming Banyak Banget Gue udah Farming Dapet Ini Reduce cost This weapon High stamina Gue udah Imbute Jadi ini Permanent Gue udah ganti Ke grade Maze Dan ini Level 4 Dan semua Gue upgrade Dan gue udah Ada Draw item Card Yang banyaknya Upgrade Dan mungkin Gue mau ganti Firebomb Mungkin Cuman Ini juga ada Effect push nya Dan Serangannya Satu Di depan Tapi gue masih Butuh soul stream Masih butuh Soul stream Dan Great miss Tadi Great miss Gue mau Taruhin ini Cuman Sayang Gak bisa dilepas Jadi Magic attack Sayang Jadi Mungkin Ntar gue punya Dua weapon Yang satunya Magic Satunya Physical Gue gak tau juga Sekarang gue mau Lawan sentinel Gue mau coba Weapon gue juga Sentinel ya Oke Kita mulai Sentinel Pertama-tama Dia maju dulu Oke ini Sentinel Gue skip aja Sentinel ya Paling Oke Udah abis Udah mati Sentinel nya Karena attack modifier Gue pro ya Jadi Langsung Langsung Kalah dia Ini gue pake Gargoyle dulu Mesinnya Karena Mesinnya kan lagi pake Gargoyle tadi Ini kita ulang lagi Karena dia 26 Kita ulang lagi Lalu Ini semua Kita masukin dulu Ntar kita block Masukin Oke ini masih full Masih full Kita dapet dua Tadi Lawan sentinel Kita masuk Kesini Karena kita gak tau Ini ulang lagi Semuanya Ulang lagi Kita shuffle Kita ambil Empat Kita ambil Empat Kita ambil Empat Lalu Kita lihat Satunya Satunya yang belakang aja Oke ada yang mundur ke belakang Tadi Masih sama Oke Let's go Kita ulang lagi Sekarang Turn Pertama Kayak biasa Gue Fast forward Mungkin Oke Gue Lanjut saja Sekarang dari S19 Tadi dia magical attack Gak kena sama gue Jadi gue pindah Note kesini Pindah Note Gratis Satu movement Gratis kan Habis itu Dia wingnya Di Di Kirinya Ini pas di kirinya Gue mau Maze lagi Mau maze lagi Gue recover dua Lalu Gue mau pake Tiga attack Kurang satu Stamina Tiga attack Kurang satu stamina Berarti dua Lalu Kita roll Kita roll dua Piece ini Kita roll dua Oke Kita cuma dapet Tiga Damage nya Tiga Tambah satu Kan tiga kan Tiga Kalau tiga Reduce stamina Dapet stamina Tiga Tambah satu Empat Empat Tambah ini Modifier satu Empat tambah satu Lima Oke Lima Lima Berarti 19 kurang lima Empat belas Empat belas Lalu dia Next hit count Oke Oke dia serang Kiri sama depannya Dia ngepuss kita Berarti Puss nya Kesini Terus kesitu Dia belakang Belakang ya Kemana ya Oke Empat ya Empat physical Empat physical doang Oke easy Empat physical doang Kita punya Eh kita punya defense Setambah lagi Sekarang Ada tiga dadu Oke Ke block ya Empat Pas empat Lalu Kita pindah ke belakangnya Free move satu Move satu Tapi kan kita Regen dua ya Regen dua Sorry Gue lupa Regen dua Regen dua Move Regen dua Move satu Gratis Satu Oke Satu lah ya Lalu gue mau attack Pakai Great miss lagi Sama Dua stamina doang Karena attack ini Jangan lupa Lalu Dua Oke cuman tiga lagi Tiga tambah satu Empat Empat tambah Itu Lima Oke lima lagi Terus Dapat stamina Satu Lima Tambah weakness ya Enem Tambah weakness Enem 14 16 18 Oke dia hit up Dia hit up Kita ambil kartu ini Kita taruh Terus kita flip Oke Sekarang dia change lagi Behaviornya Oke sekarang Move pertama dia Always hit Cuman Oh dia move satu ke player Move satu Tapi Gue udah di Not D ya Oke dia ada player Dia nyerang gue Enem Gue ke push Dia gak ada weakness lagi nih Ke push Enem Oke Berarti kita defense Enem physical Oke Gue cuman bisa defense Tiga ya Jadi gue dapet Gue mau re-roll lagi Gue mau re-roll Re-roll ini Dadu biru Kita pake lucky token Oke Dapet empat Empat kurang-kurang dua Jadi kita cuman receive damage dua Lumayan Lalu Kita di cover dua Dumpat Di cover dua Lalu kita Mundur Ke sini Kita pake Soul stream Oke lanjut Kita pake soul stream ya Kita ganti weaponnya Soul stream itu Oke Kita pake ini ada dua space kan Jadi kita pake yang biru aja cukup Yang biru Makan dua Oke kita roll Oke Dua Dua kurang satu Satu Bila kita cuman damage satu Lumayan lah ya Lalu dia next move Lalu dia next move dia Serang depan Magical attack Tapi gak maju Jadi dia disitu aja Kita regen dua Regen dua Lalu kita soul stream lagi Soul streamnya Eh bentar Apakah kita soul Apakah kita majuin aja ya Oke dia depannya kan Satu Oke Kita pake satu stamina Pake satu stamina Lalu kita pake maze Aduh salah 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 pake Pake maze Lalu kita Ini apa Dua dadu Let's go Empat Terdapat empat Empat tambah Ini lima Enam Dapat enam Plus weakness Tujuh Dapat stamina Satu Tujuh Tujuh Wah dia mau mati Wah mati guys Tujuh Kulang tujuh Mati Dan ini dia Setupnya Mati guys Yes Oke Sekarang kita Balik lagi Dua Malam Sekarang Gue gak mau Oke ini second gargoyle guys Second gargoyle Karena gue ada disini Tadi Not sini Second gargoyle Second gargoyle Ini gak di remove Jadi ini Sekarang gargoyle lagi Serangan gargoyle Tapi ulang Ulang Kita ulang lagi setnya Karena Second gargoyle Beda move Seharusnya Mulai lagi Second face Oke dia Wah Pas banget lagi Kita gak sama note Kita gak sama note Tapi Wah kena kita Magical damage 4 Kita kena Kita punya Satu dadu hitam Sama satu dadu biru doang Untuk magical Lumayan Oke Kita bisa defense 3 Jadi kita cuma Dapet 1 Lalu kita Recover 2 Stamina Kita recover 2 Oke 2 tambah Satu Tiga Tiga Empat 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 kurang Dua Dua doang Jadi cuma damage nya Dua Dua empat Lalu Next move Oke dia serang player Satu Dia kehadap player Oke Kehadap player Lalu Ngepuss dia Gue Mau kesini aja Nanti Dia Helmand nya belakang Oke Situ aja Kepuss Empat Empat Lalu kita roll Eh masuk lagi Satunya Ini kita roll Masuk lagi Satunya Oke Cuman Tiga Berarti kita Cuman bisa defense Satu Lalu stamina Kita Ke isi lagi Dan kita Coba ke belakang Free move Satu Oke free move Satu Oke sekarang Kita roll lagi Buat club Oke Cuman dua stamina Plus satu stamina Tadi gue gerak Lalu kita roll Oke Serangannya Empat Tambah ini Lima Enem Enem Terus Karena serangan Di atas Tiga Reduce Satu Enem Tambah weak point Tujuh Jadi tujuh Dua empat Kurang Tujuh 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 belas Tujuh belas Lalu dia tag lagi Eh Jangan Salah Salah Bukan tujuh Tujuh kurang Dua Lima Lima Berarti Tadi berapa tuh Lima Lima 19 19 Berarti Bener Terus Gargoyle Sekarang Oke Gargoyle Maju Satu Ke player Oke Dia ada player Pastinya Nge push Ini Setelah dia Di kirinya Wah Gak bisa Kirinya Lagi Lepus Lepus Kesini Lalu Damage 6 Damage 6 Physical Oke Pakai ini Simpan Sini Lagi Oke Kita Defense 4 Dapat 1 4 Eh 4 Selang Nanti Nanti Gue lupa 6 Dapat 2 Oke Dapat 2 Sorry Lalu Gue pakai Estus Flex Oke Estus Plus Lalu Gue Ini Remove Semuanya Oke Lanjut Kegirian 2 Dan Itu punya Weakness Di Kirinya Sedangkan Ngorsan Kirinya Jadi Gue Lari Lari Satu Dapat Kurang 100 Stamina Pakai Soul Stream Dia Mau reset Lari Lari Dulu Lalu Ganti Weapon Ganti Weapon Oke Kita Pakai Pakai 4 Ya 4 1 2 3 4 Oke Kita Roll Roll Yang Orange 4 Oke Pas 4 Kurang 1 3 Oke 3 19 Kurang 3 Itu 16 16 Lalu Dia Attack Selanjutnya Oke Oke Dia Mundur Kebelakang Oke Dia Mundur Kebelakang Mundur Kebelakang Hadap Itu Hadap Player Wah Jauh Kali Pas Banget Mundur Kebelakang Lalu 4 Tapi Gak ada Siapa Siapa Kan Misalnya Gak Kena Siapa Mundur Lalu Kita Recover 2 Recover 2 Kita Maju 1 Terus Kita AFK AFK Lalu Ini Reset Lagi Oke Serang Lagi Ini Serang Yang 4 Magical Tapi Gak Ada Musuh Jadi Gak Gak Kena Apa Apa Gak Kena Kita Jadi Gue Reset Lagi 2 Stamina Yup Langsung Kita Maju Maju 1 Ser Gratis Abis Ini dia Maju Ini Abis Ini Maju Ser Gratis Oke Kalman Depan Kita Maju Ser Gratis 1 Kita Pakai 2 Stamina Disitu Pakai 2 Stamina Lalu Kita Ganti Kemis Lagi Kita Gebuk Depannya Gebuk Semua Gebuk Kita Pakai 2 Stamina Buat Soul Ini Lalu Roll Oke 5 5 Tambah 1 6 6 7 7 7 7 7 Tambah Witness Point 8 8 2 6 Jadi Tinggal 10 Dan Dia Hit Up Ambil Lagi Shuffle Dulu Ambil Oke Kita Shuffle Lagi Oke Sekarang Oh Ini Yang Gerakan Mundur Oke Dia Mundur Karena Gak Bisa Mundur Disitu Mundur Terus Dia Nge-push Gua Nge-push Dari Note Dia Lalu Dia Serang Empat Oke Serang Physical Physical Gue punya Ini Bisa Lah Ini Empat Let's go Oke Udah lewat Gak kena damage apa-apa Easy Kita Regen 2 Regen 2 Lalu Kita Kejar Masuk Ya Karena Witness Depan Karena Witness Depan Kita Gebur Lagi Pake Mace Serang 2 Doang 2 Doang Serangannya Lalu Kita Gebur Let's Go Oke Peace 3 Oke 4 Kita Ada Serang 4 4 Tambah 1 5 5 6 Serangannya 3 1 1 6 6 6 Tambah Witness Point 7 7 Kurang 2 5 Tinggal 5 Oh Ya Karena Gue Di Note Dia Dapet 1 Stamina Gue Lupa Yang First Galgoyle Gue Lupa Kurangin Itu Pas Hit up Cuman Tutup Aja Sama Armor Gue Lupa Kurangin Pas Di First Galgoyle Kita Pakai Satu Lalu Dia Move Lagi Move Lagi Oke Ini Serangan Uh Gila Dia Maju Terus Dia Ngedorong Witness Dia Di Kiri Oke Dan Serangannya 6 Oke Bahaya 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 Oke Kita Bisa Defense 4 Oke 4 Kita Berarti 6 Kero 4 2 Oke Lanjut Di Gue Sekarang Eh Dimana Di Dia Eh Dia Udah Kan Dia Ngepos Gue Tadi Sekarang Giran Gue Regen 2 Lalu Gue Span 2 Lagi Gue Span 2 Gue Akan Not Eh Misalkan Kiri Dia Freak Oke Gak Jadi Kita Mundur Kayaknya Mundur Mundur Lalu Pakai Soulstream Pakai Soulstream Lalu Kita Satu Dadu Magical Damage Let's Go Eh Satu Dadu Sorry Ulang Lagi Oke 3 Dapat 3 3 Kurang 1 2 Oke Oke Final 3 Ya Dara dia Lur Next Move Wow Magical Attack Gak Kena Yes Oke Pas Banget Untung Gue Mundur Oke Kelemahan Dia Depan Ntar Langsung Oke 5 Gak Kena Apa Lalu Dua Maju Aduh Kelempar Oke Kita Regen Satu Pakai Satu Tadi Buat Deketin Dia Lalu Kita Pakai Miss Oke Tadi Gue Serang Depan Pakai Club Tambah 2 Terus Mana Tuh 2 Lalu Kita All In Kita All In Let's Go Please Wah 3 3 Doang 3 Kurang 1 Stamina Eh Enggak Tetap Tambah 1 Karena Kita Di Gargoyle 3 Tambah 4 5 5 Weakness Point 6 6 Kurang 2 4 Oke Mati Yes Oke Kita kalahin Bossnya Kita kalahin Bossnya Yes Oke Sekarang Karena Kita kalahin Bossnya Kita Dapet 1 Kali Spark Gue Karena Playernya Cuma 1 1 Kali Jumlah Player Tambah Ini Jadi 1 Eh Kali Ini 1 Kali 1 Sama 1 1 Kali 5 Sama 5 Oke Kita Cuma Dapet 5 Jadi Cuma 7 Kita Dapet 7 Terus Dapet Equipment Gargoyle Yes Oke Kita Dapet Equipment Gargoyle Dan Kita Sudah Finish Di E-counter 1 X1 Ya Sudah Finish Di Section 1 Undead Bird Ntar Di Section 2 Kita Lawan Titan Boss Kita Lawan 2 Gargoyle Sekaligus Oke Ini Gargoyle Tail X Wah Ini Lumayan Wih Gila Halbert Wah Gila Halbert Ini Keren 2 Lagi Dua Boss Oke Shieldnya Wah Shieldnya Juga Oke Coba Bentar Buat Magical Lumayan Dua Gila Kita Bandingin Sama Ini Kita Iya Lumayan Gila Kita Ganti Sekarang Bisa Kita Kayaknya Pake Gargoyle Shield Oke 25 Oke 25 Wah Gak Cukup Intelligence Intelligence Gak Cukup Mungkin Gargoyle TLX Gue Gapake Kali Ini Dual Handed Sword Soalnya Dual Handed X Dan Satu Lagi Halbert Ini Harus Jarak Satu Gak Boleh Sama Sama Note Jadi Harus Mundur Terus Tebas Oke Tapi Ini Legendary Gila Halbert 25 25 Ntar Gue Naikin Strength Mungkin Yes Dinaikin Strength Karena Sudah Kelar Kita Remove Semuanya Dan Itu Saja Lawan Gargoyle Board Game Jangan lupa Like Subscribe Comment Kalau Kalian Suka Game Seperti Ini Game Board Game See you On the Next Video Peace Up T Po P Co Lupa Terima kasih.